Apa yang tidak pernah bisa dilupakan dari Banjarmasin bagi seorang olahraga? Hmm, makanannya udah pasti. Di sini juga ada isan pasin, tapi kan pasin di sana itu beda. Di sana nggak bawa tanah, nggak rasa tanah. Sekolahnya benar-benar besar-besar. Halo pemirsa Kongkowkar. Ini kan bulan puasa, kongkownya jangan dikare mulu. Kongkownya di sini nih. Ini kita mau berburu untuk takjilan, ya kan? Untuk berbuka nanti. Masih lama sih, tapi inilah ladang pahala. Jadi kita menahan godaan, menahan dari segala hawa nafsu. Sekaligus mempersiapkan diri ibadah untuk buka puasa. Let's go! Ini apa ya? Ini apa ya, Pak? Kota. Ini aja deh. Ada kolok pengen. It's gonna change my life for you. Apa? Oh, kompon, men. Ramlan. Sini langsung di sini dong. Aduh. Oh, lagi, lagi, lagi. Aku lagi ngapain? Bisa. Ah, emang jaduh aku lagi beli buat takjil. Oh, aku juga lagi beli ini. Kok kamu bisa di sini sih? Ih, udah lama nggak ketemu ya. Iya. Tan istri dulu. Kamu lagi belanja buat buka? Iya, aku belanja buat buka. Mau ngebagi-bagiin juga ini. Oh, gitu. Ya udah deh, borong aja sekalian. Nanti biar kita yang bayarin. Oh, bener ya kamu yang bayarin ya? Ini kayaknya enak nih. Eh? Akam deh. Mantal dong. Kuasa ya tuh. Nggak ada. Nggak, lagi mau ini. Eh? Iya. Ya udah, ya udah, ya udah. Kamu abis ini mau kemana? Mau jalan-jalan. Makanya kamu lagi-bagi kita anjil. Iya. Udah, biar aku anterin. Biar kita bareng-bareng. Bisa. Bisa. Bagi bagian pahalanya juga. Bisa dong. Udah, sekarang kita beli dulu. Maikin mobil. Kita kongkowkar bareng Olah Ramlaan. Wee! Yuk. Yuk. Yuk ya. Olah Ramlaan. Ananda Omlaan. Morning, babe. Nggak apa-apa kan? Dulu juga kan acara ini juga dong. Ya udah, ingat-ingat. Kongkow-kongkor. Iya. Nggak apa-apa kan tetap samir. Eh? Iya, 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 iya. Udah lah, kita ngomongin tentang bulan Ramadan. Seorang Olah Ramlaan. Nih, kita mau nanya. Ini kan bulan Ramadan yang kedua berarti ya bersama Alina ya? Iya. Bener ya? Belum. Iya dong. Iya dong. Iya, iya. Kan dulu masih baby banget. Iya, iya. Sekarang udah umur setahun. Berarti ini Ramadan yang kedua. Yang kemarin tahun lalu masih menyusui, jadi nggak puasa. Nah, kalau Ramadan sekarang gimana? Iya, Alhamdulillah aku bisa puasa. Kan berarti kan udah dua tahun tuh ya. Dua tahun waktu pertama hamil. Nggak puasa. Terus menyusui, nggak puasa. Yang sekiri, ini Ramadan ini adalah pertama kali aku bisa puasa lagi. Cuma kan kebetulan sekarang aku lagi berhalangan. Jadi nggak puasa. Makanya tadi ya. Tapi, makanya beli tajuk bisa. Coba-coba icip-ici. Pak Tosat pernah ngiler ya, pemirsa ini masih pagi-pagi begini. Tapi, kalau anak-anak udah diajarin belum? Iya, Alhamdulillah Sean. Ini adalah puasa dia tahun kedua yang full. Insya Allah mudahan full ya. Kemarin tahun lalu dia full. Dia kan udah 10 tahun tahun lalu. Sekarang kan 11 tahun ya. Insya Allah harusnya full lagi. Dan yang membanggakan lagi aku adalah sebagai orang tua tuh tidak pernah memaksakan dia untuk Sean harus puasa ini. Maksudnya dia kemauan sendiri gitu. Mama Sean mau puasa full gitu. Nah, triknya gimana seorang olahramlan kepada anak-anaknya? Kalau agama kan kita dari awal sudah kita ajarkan pelan-pelan gitu ya. Karena aku juga tidak mau terlalu menggurui gitu. Biar jadi dia tahu sendiri bagus baik buruk dalam suatu kehidupan itu apa. Baik buruk dalam ibadah itu seperti apa. Nah, karena aku seperti itu dan orang tuanya dia yang bapaknya seperti itu. Jadinya membuat dia juga berpikir gitu kan. Dan akhirnya pada saat bulan ramadhan ini pun di tahun lalu pun dia tahu bahwa puasa itu bagus buat dia gitu. Ibadah buat dia. Akhirnya dia puasa dengan dirinya gitu. Enggak ada, aku enggak ada bilang kalau Sean puasa full itu mama kasih kadong gini. Enggak, aku bukan tipikal yang begitu. Mama kasih dolar gitu. Enggak, maulah mama minta dolar. Mama hanya aja yang minta dolar ya. Minta aja mamanya. Oh gitu. Soal ramadhan. Yes. Kan job juga semakin bervariasi. Iya. Nah, impact bulan ramadhan ini kayak gimana sih bagi olahraman? Kalau kerjaan so far sama aja ya. So far so good. So far betapa ya. Aku sih enggak ngejar yang harus sahur ada atau buka puasa ada gitu kan. Maksudnya memang jalanin aja semuanya gitu. Memang udah ada regulernya. Aku udah ada regulernya. Tapi maksudnya kalau misalnya ada bintang tamu di sahur, sesekali aku datang. Kalau buka puasa sesekali aku ikut. Kalau bintang tamu biasa kayak disini sekarang, ya sesekali aku aneh gitu. Jadi semuanya based on ya aku lagi pengen ambil atau enggak. Ramadhan datang, alam pun ria. Menyambut bulan yang berkah. Umat berdendam. Ku mandang azam. Pertanda hati yang senang. Ho, hati yang gembira. Ho, penuh sukacita. Ini rajinnya olah Ramadhan. Berzikir dan berdoa. Oh, 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 oh. Terima kasih. Terima kasih. Dari yang dulu ke yang sekarang. Karena yang dulu aku biasa aja. Kenapa sih emang jasin tindur yang sekarang? Hot. Hot. And hot. Bad boy kan. Aku suka bad boy. Oh gitu. Nah, seorang aufer bad boy enggak? Iya dong. Oh, bad boy yang tombat. Bad boy yang berhasil ditakelukan. Yes. Oh, iya. Kalau misalnya aufer enggak bad boy mungkin biasa aja. Berarti olah Ramadhan itu suka dengan bad boy atau suka dengan tantangan? Bad boy and tantangan. I think boss ya. Kayaknya dua-duanya deh. Bad boy kan udah kebayang nih. Play boy masuk bad boy. Player apa segala macem. Nah, kalau tantangan itu maksudnya gimana? Bikin dititul laki-laki enggak pernah merasakan apa yang dirasakan bersama wanita lain. Oh gitu. Nah, nah, nah. Apa itu alasan olah Ramadhan selalu menjaga tubuh? Kenapa kamu menyebut olah Ramadhan dulu? Saya akan memberikan kisih-kisihnya saja. Yang pertama, makanan ini berbentuk segitiga. Lupis. Makannya, ini clue yang kedua. Lupis betul, cuman ini yang lain. Gimana? Makannya ditemani atau menggunakan kuah bersantan. Kekolak. Kekolak kedua salah. Kebakan ketiga, pikirin dulu. Makannya pun ditemani dengan lauk, ikan, dan telur rebus. Di tiga, bersantan, telur rebus. Satu clue terakhir, Denny. Ini maka tangan banyak, kan? Penduduk setempat biasanya makan tanpa sendok. Ketupat. Yang berbentuk segitiganya, ya ketupat. Ketupat. Ketupat apa? Kandangan. Ketupat apa? Ketupat kandangan ya? Ini ketupat kandangan. Cuma dihias sedemikian rupa. Oke, iya, iya. Emang ini asli dari, ini makanan khas Banjarmasin? Yes. Ketupat kandangan. Emang ini pertanyaannya, penduduk sekitar memakannya tanpa menggunakan sendok. Iya, jadi pakai kaki. Makanya itu nggak begitu, posisinya harusnya semuanya pakai tangan. Uuuh, basah-basah gitu. Hah? Endes. Terius, begitu? Iya, jadi ketupatnya digraup gitu, sampai jadi kayak bubur nasi gitu. Cuma? Oh, iya? Iya. Oh, makanya aku tadi agak aneh karena menggunakan ada kuahnya. Iya, apa kuah? Oh, gini. Jadi, kuahnya nggak semuanya. Jadi, kuahnya itu apa yang benyak gitu loh. Gitu lah. Iya, iya, iya. Oke, oke. Seorang olah Ramlana ini kan terkenal sebagai putri daerah. Orang Banjarmasin itu kenal olah Ramlana. Nah, untuk lebaran kali ini mau dikesana nggak? Insya Allah sih mau kesana ya, tapi belum tahu juga. Kita lihat aja nanti. Gimana? Apa yang tidak pernah bisa dilupakan dari Banjarmasin bagi seorang olah Ramlana? Hmm, makanannya udah pasti. Sini juga ada isan patin, tapi kan patin di sana itu beda. Di sana nggak bau tanah, nggak rasa tanah. Sekolahnya bener-bener besar-besar. Terus itu udang banjarnya juga enak. Toto banjarnya enak. Kayaknya semua makanan banjarnya enak sih. Nggak bisa dikalahin sama yang lain menurut aku. Karena aku orang tanah ya. Terus, apakah ada kisah-kisah yang terkisah di sana gitu? Yang tidak bisa dilupakan. Aku itu kelas 3 SD. Pindah ke Jakarta sekolah di Alayak. Terus SMP sempat dibajar masin. SMP 2. Satu semester. Pindah ke Jakarta lagi SMP. Sumpah di SMP. Pindah berantem sama guru. Pindah SMP 3. Kenapa sih pindah-pindah mulu? Bandel. Kasusnya karena aku berantem. Kalau nggak berantem sama memgerit, sama guru. Nah ceritain berantem sama guru. Gimana ceritain bisa berantem sama guru? Dia baca buku diary saya. Hah? Pertama memang salah dong pastinya ya. Orang kan privacy dong. Iya, kan ya. Guru baca buku diary. Aku marah, aku nggak terima. Aku bilang, aku keluar dari sekolah ini besok. Gitu. Cewek cowok? Cowok. Itu guru ngapain juga lagi ya? Baca-baca udah cowok lagi maksudnya. Kalau guru cewek biasanya kadang kepo ya. Bu guru, ini pak guru. Iya, mama marah banget. Nggak tahu kenapa juga. Pokoknya gitulah. Terus lah, aku pindah sekolah di SMP 3. Baru masuk seminggu berantem. Ternyata ya itu kisah. Sepenggal kisah. Dalam olah Ramlan. Walaupun ketahuan sama orang sih. Kalau seorang olah ini emang galak banget. Pilihatannya. Nggak, tombol aja dulu. Terus udah itu sampai aku masuk SMA. Masuk SMA, SMA sempat sembang. Memang, ngomong guru. Untuk SMA kan udah kecil ya. Jangan lantem lagi. Akhirnya sampai selesai. Ganteng juga itu. Tapi lulus. Tapi lulus dong. Nggak pindah-pindah SMA. Nggak, nggak. Oke, kalau begitu pemirsa. Kita akan kembali ya. Sesaat lagi bersama olah Ramlan. Dan kemana-mana tetap di Kongkongkar. Makin kece. Makin kece. Dalam masalah. Jangan l quierusing. sub indo by broth3rmax